Pemirsa selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Medina di studio NTMC Polri. Ya halo Brigadir Medina, bagaimana pantauan lalu lintas di sejumlah titik wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Cahmat dan Jasmin dan juga selamat pagi Pak Pirsa berbalik aktivitas bagi hari Anda. Kami akan mengajak Pak Pirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di sejumlah titik di wilayah Indonesia. Untuk yang pertama kita pantau dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah slipi akan mengarah ke grogol melalui jalur arteri. Saat ini dalam situasi ramai dan juga lanjar dan kecepatan kendaraan di kawasan tersebut dapat ditempuh berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah ke tol air perjalanan Profesor Sediat Moko dan juga sebaliknya. Pagi hari ini dalam situasi kondusif lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke tanggaran dan juga sebaliknya. Saat ini dalam situasi ramai namun masih terlihat lancar dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara. Agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Taman Safari, Jawa Barat. Di mana pada pagi hari ini arus lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke puncak dalam situasi kondusif lancar. Hal yang sama juga terjadi dari arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Mengingat seringkali dijumpai angkutan umum yang merek turunkan penumpang di bawah jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Malioboro, Jogjakarta. Di mana pada pagi hari ini arus lintas dari arah jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke keraton Jogja dalam situasi lancar. Kemudian arus lintas dari arah jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke pasar kembang. Juga dalam keadaan kondusif lancar. Dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati karena ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan tetap waspada. Karena banyaknya kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Arus lintas dari arah jalan Soekarno-Hatai yang akan mengarah ke Kota Malang dan juga sebaliknya. Saat ini dalam situasi lancar dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 40 km pejam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk berhati-hati karena adanya perpotongan arus di kawasan ini dan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya antrian panjang kendaraan di jalur ini. Dapat bisa berdasarkan data IRSMS Kulantas Bori, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 x 24 jam terjadi sepanjang 244 katus selaka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 34 luka berat dan 332 luka ringan. Dari 244 katus selaka lantas tersebut, 67 persen terjadi pada waktu siang hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu intas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa bagi Anda yang ingin mengarbit informasi selengkapnya seputar dengan arus lalu intas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui SMS kami di 9-1-1-9. Demikian yang dapat kami informasikan, selamat pagi dan salam presisi. Silahkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadier Mi di natas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih telah menonton!